Selamat pagi semua ibu-ibu di seluruh penjuri Indonesia Kalau perkawinan silang itu kita mempercepat 90% lah Dia kalau udah 3 bulan dia meletek sendiri Pecah sendiri ya Kita jarangin Boleh satu-satu juga usia 1 bulan Yang mau belajar grafting itu lebih bagus yang entres-entres muda Nih kita ambil sekitar 2 atau 3 mata tunas Dan cukup kita tempel aja seperti ini Caranya seperti ini Jadi itu dilebarin gitu ya? Iya Umur sekitar 10 harian Dari grafting tadi Iya Uh-uh 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 selamat menikmati nah ini bu hasil yang tadi dari greenhouse udah selesai grafting kita naro disini langsung pul matahari ini kan udah pada kelihatan tuh udah mulai keluar bunga nah kita sampai jual ini bisa sekitar tiga bulanan labu dari grafting udah bisa dijual Bu tiga bulan cepat dua bulan kita juga bukan nggak bisa sih kayak gini kita udah bisa jual kan ini udah mulai keluar bunga tuh Oh iya nih bunga-bunga gitu nanti ada yang mekar juga di sana tuh ada Oh iya jadi nah bu sampai kayak gini cepet ya nggak usah nunggu setahun itu kan entres ya kalau sama dari bawahnya bisa satu tahun lebih dan ini Iya ini kan graftingan usap yang gede itu juga banyak varian di sini ini masih baru-baru labu karena memang bener-bener ini Bang ada bunga warna ungu ada bener cantik banget bunganya bener-bener ungu kayak bunga anggrek ya betul ada lagi lebih pekat lagi dari itu daunnya juga ungu juga dia ya Allah bagus banget Hai seneng banget disini kalau bebunga semua aja udah bahagia bahagia banget Bu ada yang putih juga putih ada banyak macamnya ada kuning semua saya udah koleksi sekitar ada lima ratusan ID 500 ID 500 jenis varian warna bunga nah sekarang yang gini Bang Barah manceng yang mencipti menyilangkan nih ya menghasilkan ID baru Iya saya pernah lihat penayangan juga ya YouTube ada yang Oh orang yang menyilangkan suatu tanaman itu tanamannya diberi namanya dia sendiri betul misalnya seperti kuping gajah haji ulih gitu aku kalau saya ada Bang Rahman enggak ngasih ID apa ada enggak enggak kalau ke pribadi saya sih enggak Bu tapi ke ke lebih ke gimmick saya lah kayak saya punya tuh ada ID beberapa yang saya namain saya kan orang Betawi ya Bu ya jadi saya namain ada yang namanya berajagan itu terus kayak apa sih namanya celutak gitu karena dia tuh kita lihat filosofinya karakternya apa sih celutak di bahasa Betawi gitu jadi saya lebih lagi ke situ Nah ternyata nama itu kayak kurang bagus gitu saya lagi mau cari lagi buat ID ID ke depannya jadi lebih ke karakter diri saya nantinya gitu tapi sekarang ini udah mulai stop kita mulai produksi sendiri mulai hasil silangan sendiri itu jadi kita ciptain bunga-bunga parian baru itu belum berbunga ini udah solot belum banyak yang indian juga nah inilah cantik banget ini triple ya bu triple ya triple gua ada yang empat tumpuk sampai lima tumpuk juga ada ini id-nya juga Bang Rahman nih apa nih enggak magicstar udah adanya dari senanya Iya dari sananya kalau itu jadi kita bisa bikin satu misalkan ini ada tiga-tiga kita bisa bikin tiga cabang kuning putih ungu bisa ya Bang misalnya ada ibu-ibu nih yang request Bang saya mau dong bunga bunga warna warna ini 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 bisa bisa kita nunggu berapa lama itu sekitar tiga empat bulanan dan Rahman saya juga bisa retorasi ya buka juga Bu misalkan ibu punya pohon nih yang enggak diurus gitu asal kurang keurus gitu pengen dibagusin pengen diganti warna bisa kita juga betul itu ada jasa perawat iya betul ya oke Bu dia kan emang banyak nih yang bonggol-bonggol tunggal gini cabangnya enggak Cuman ibu diet nah seperti itu tuh Bang oh itu ibu penasaran sama itu dia beda ya hahaha enggak ada tempat gitu tempat buat cabang-cabang ini jenisnya ini jenisnya cabangnya Capser 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 itu disebutnya cabang seribu Oh karena cabangnya banyak banget kan iya dibikin atau alami alami dia memang spesiesnya jenisnya obesum spesiesnya obesum gitu tapi ini kelainan lah dia cabangnya aktif banget makanya disebutnya cabang seribu karena dia cabangnya bener-bener sampai besar bu sampai besar iya sampai besar dia cabang aktif nggak mengalami gangguan pertumbuhan enggak memang dia udah karakter dia seperti ini cabangnya banyak beda sama pohon-pohon yang tunggal tadi kita peruning gitu loh kalau dia memang udah karakter harga juga lebih mahal dong betul itu karena dia lebih berkarakter lah gitu kalau seperti ini nih Bang terus digrafting bisa bukan nggak bisa Bu bisa tapi bukan nggak bisa gimana cabangnya banyak banget nih kalau kita mau grafting gitu loh kita grafting cukuplah cabang lima delapan sepuluh yang bener-bener apa sih namanya kurang lah kalau kayak gini kita grafting itu udah mengurangi kesan karakternya Bu jadinya jadi lebih hilang karakter kecabang cabang seribunya nanti aslinya nanti bunganya tunggal aslinya tunggal gitu masih langkah buat buat nabang Rahman coba grafting cabang seribu ini nah udah Bu tapi dia lebih rusak karena kan perantingan kecilnya ini kita nggak bisa grafting kita harus buang-buang juga Iya jadi karakternya hilang dan nanti hasilnya juga nggak bagus Iya gitu dia lebih ke karakter lah ya belum ada ada yang bunganya masalah tumpuk gitu ini enggak terlalu kalau udah besar enggak terlalu rimbun ya tergantung buka di kayak cabang seribu tuh nanti di pruning lagi kayak gitu kalau mau rimbun lagi Oh dipendeki Iya dipendeki dipotong lagi biar dia lebih padat lagi lebih bulet gitu nah ini udah di pruning iya seperti ini seperti ini kali ya Iya itu juga ah itu juga ini kalau dipotong nih jadi padat gitu Oh iya kalau udah terlalu liar bisa pendek lagi nambang eh gimana tipsnya supaya eh bisa sama itu nggak enggak enggak dengan proses pruning tapi supaya cabangnya itu sama tingginya tuh gimana kalau sama tinggi kita ngelakuinnya pruning daun Bu misalkan dia tuh oper pertumbuhan di bagian sisi kiri cabangnya sisi kiri cabang yang terlalu oper atau asa yang terlalu oper kita bisa pruning dia sampai dia diaktif yang bagian kirinya gitu kalau kita mau bikin seimbang semua Iya tapi memang agak sulit agak prosesnya agak lama karena memang kan pohon enggak semuanya pasti asnya pasti ada yang lebih tinggi Nah kalau mau lebih normal lagi lebih cepat lagi ya itu kita ngelakuin pruning gitu banyak ibu karena spesiesnya banyak banget gitu ini bagus banget kayaknya beda deh sama yang lain Oh kalau ini program akar Bu itu dibuat lagi kita Iya di program akarnya Iya jadi ini juga bisa di program Bu nah kayak gini itu akar-akarnya kita udah mainin Nah ibu kalau ngerti gedenya juga nih ada nih akarnya juga mati Bang enggak kalau pohon-pohon lain tanaman lain kalau akarnya udah dutak-atik kalau ada ini malah bagus bakarnya iya lebih kayak gurita gitu dibikin akar gurita caranya gini Bu nah ini ini ada nih kita bakal cabut nih nih yang baru masuk program akar nih Nah oke nanti kita praktekin juga ya Bu ya boleh-boleh nah ini baru satu bulanan nih Nah ini tadi kayak gini Bu Oh iya kakinya gitu Iya betul nah ini udah di wearing juga kita bahas juga akar seperti iya dibikin 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 mau tahu juga cara bikinnya Bang Bang Oke nanti kita bahas juga ilmunya banyak siap-siap-siap dibongkar semua nih oke yuk kita langsung aja Iya jadi ibu ya dibongkar semuanya sama ibu nih ilmu saya nih jadi saya kasih tahu ini dia mau kasih tahu tutorialnya saya tunjukin juga ya biar bermanfaat juga ya buat ibu yang jadi enggak enggak susah gitu perawatan terlebih ini bisa seperti ini ada tuh yang busuk akar mungkin apa ini buang itu bisa dipotong bisa juga sama misalkan Oke contohnya aja contoh kecilnya misalkan di bagian akar sini busuk ya kan di bagian bawahnya kita bisa potong misalkan ini ini kita busuklah kita bisa potong nggak mati itu Bang enggak kita potong aja gitu loh nah kita potong bagian bawahnya memang kayak gitu Bu kebanyakan ibu-ibu tuh karena enggak tega karena takut jadi susah buat dapat yang bagus udah kalau kita berani itu lebih bagus lagi hidup nah kalau mau program akar kemisalkan busuk tadi kita udah ngilangin bagian hitamnya nanti kita olesin pakai yang namanya diten nih pakai diten buat obat lukanya kalau mau program akar kita potong dulu nih tapi kita lihat dulu misalkan kita mau akar dia di bagian pendek tinggi sini nah kita potong bagian sini rata di potong lagi tuh Iya nah kita bisa pendekin juga misalkan habis itu nanti jadinya juga bagus nggak ada akarnya enggak papa dia fotosintesis gimana nanti dia bakal tumbuh makanan ke atas nanti dia bakal tumbuh yang penting jangan dua-duanya lagi posisi pruning atas kita program akar itu ah susah atau gampang mati harus ada daun harus ada daun gitu ada ya pertumbuhan dialah itu Nah setelah pemotongan kayak gini udah lurus program akar tar kita lurusin dulu kita potong di bagian pinggirnya sekitar 2 milian lah omirin gitu Iya kita iris dulu bagian bawahnya ini aja udah udah baru kita pakein diten sama pakein rotab rotab ini perangsang akar dicampur 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 perbandingannya satu banding satu aja satu sendok mata makan bisa semakan sama nanti kita kita olesin kita olesin di bagian pemotongan potongannya udah ini dicampur Bu kental aja sama air sedikit kita olesin bagian sininya apa sih kan ibu tanya nih kapan namanya hahaha enggak dia tuh sekitar 23 harian dulu kita keringin enggak papa nanti dia bakal kering di bagian sininya baru kita mulai penanaman pakai media pakai media yang penting dia jangan goyang lebih kita pendem sampai dia enggak goyang pendem dalam nggak papa nanti akarnya dia bakal tumbuh di bagian sisi ini ya yang bagus pakai seperempat seperempatnya aja di bagian bawah itu ada skam bakar tiga perempatnya bisa menggunakan sekal pasir malang halus itu lebih cepat pertumbuhan jangan dulu dia tumbuh akar dulu nah nanti dari kayak gini itu udah jadi kayak gini Bu akarnya gitu ini berapa hari ini sekitar umur satu bulanan satu bulan setengah lah dia udah mulai tumbuh kayak gini nah jadi enggak selesai sampai disini Bu udah seperti ini tumbuh kita masuk tahapan seleksi akar seleksi akar Oh karena tadi mau dibikin akar yang kayak akar ya akar gurita gitu jadi kita penjarangan lagi nah ini tahapan awal tahapan pertama seleksi akar pertama akar-akar kecil yang kita enggak mau gua yang kita enggak diperlukan kita buang jadi kita pakai akar-akar yang kita perlukan aja jadi kita jarangin manfaatnya itu buat mempercepat dia pembesaran bagian akar ini tanaman tahan banget ya banting diapain aja kadang memang eh orang tuh terlalu takut Bu buat eksekusinya karena belum tahu ilmunya nah buat temen-temen juga eh buat ibu-ibu ada juga Bu kalau mau ngelihat konten-konten saya di YouTube channel saya ada tutorialnya semua komplit disitu dan saya juga ada edukasi setiap minggunya live langsung ke tanya-jawab tentang adenium jadi kita Rahman Rahman Nurseri jadi kita bisa sharing santai lah setiap minggu pagi ada yang akan masalah dengan ini Iya langsung tanya-jawab Pak ah gitu Hai nah udah seleksi kayak gini udah rapih kita buang-buangin semakin jarang jatuh semakin cepat pertumbuhannya Iya soalnya kita mau bikin kayak gini nih kita mau jarangin lagi ah ini kita jarangin lagi kita buangin lagi ha dia lebih aktif dan lebih cepat pertumbuhannya Bu kalau kalau jarangin lagi gitu nah nah kita dari tadi banyak hingga 12345 Nah kita langsung kayak gini bisa pakaiin di ten aja tadi di ten aja olesin di bagian bawah Hai terus ini nggak boleh disiram dulu ya Bang kan masih luka dia nggak boleh disiram dulu kalau ini ntar nih tanam sore Bu nggak papa jangan-jangan kalau terlalu misalkan 1-2 hari dia bakal keringnya akarnya nah ini masih penanaman juga masih dipendam akarnya karena masih rentan masih kecil gitu udah jelas langsung ditanam nggak boleh ditunggu dua tiga hari jangan kalau udah seleksi akar kayak gini nanti kita Bapak sih namanya pembesaran batang lagi dia tunggu lagi nih di bagian sininya nanti kita bagi kita buangin lagi akar-akar ininya baru kita mulai tonjolin atau kita mulai taikin estetik akarnya Nah kalau yang udah jadi nah iya itu jadinya dari kayak gini Iya itu ini jadinya karena kayak gini dan kayak gitu ada lagi lebih rapi lagi dia tinggi sampai dia besar kayak gitu Bu jadi yang ditonjolkan memang bonggolnya bonggolnya jadi kita lihat estik akarnya tuh udah mulai kan beda sama yang biasa nah biasa tuh kayak gini dia tuh eh berbonggol aja gitu nggak udah banyak kakinya kakinya banyak Iya kayak gini kan itu berita berita lebih ada seninya Iya lebih banyak akarnya lah itu lebih banyak akarnya padahal dibikin Iya ini apa sih Bang Biar kenapa ini kasihan di ketika Oh bukan diket Bu itu namanya wearing tadi pertanyaan ibu ah jadi ini ya Nah jadi kawat apa kawat Bu kawat aluminium dia kawat bonsai Nah jadi bukan sekedar diket kawat aja dia bisa gunain tadinya kan ini cabangnya seperti ini tuh Oh lurus ya karena kita pakaian kawat nih kita wearing jadi kita rubah arah geraknya kita buka cabangnya enggak nah kayak gini kan kita pakai kawat ini tuh iya jadi dia ngikut Oh bisa sekali setahapan juga Bu wearing maksudnya ah sekali wearing dia perubahan bentuk lagi langsung enggak jadi dia bisa balik lagi dia bisa balik lagi Oh nah sekitar tiga sampai lima kali dia poweringan tahapannya kalau buat adenium gitu jadi maksudnya tahapnya gimana tahap pertama gini tahap kedua diapain tahap kedua ketika dia udah mulai ngikat atau dia mulai hopper ya setelah batangnya udah mulai gendut gendut nah lepas kawat lagi sekitar dua minggu kita wearing lagi gitu ya Iya jadi kipas itu mau tahu caranya saya kasih tahu buat ngerubah-ngerubah estetikanya oke kita kasih tahu lagi habis dah ilmu rahmanusia dibongkar semua nih Iya biar ibu-ibu ibu semua bisa gitu oke iya poinnya aja gitu iya oke nah tujuan wearing ya Bu ya Nekan tadi ini ibu lihat nih sekarang waponi kondisi seperti ini kita Rahman bakal rubah buat ibu-ibu juga semua nonton nih jadi adenium itu kita bisa rubah estetiknya atau pandangnya gitu kita bisa menggunakan kawat kawat wearing ada kalau orang yang awam sih begini jadi cantik ya Iya betul tapi bisa begitu Bu bisa jadi kita masuk tahapan jadi ada nilai tambahnya Bu seninya juga udah beda seperti bonsai betul dia tergantung Bu jadi kita bisa double misalkan dia enggak 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 masih belum bisa nih kita bisa kita double kawat atau kita bisa menggunakan kawat yang lebih besar lagi kalau dengan kawat dua in nah kita bisa kawat tiga kawat empat kawat lima ada kawat sampai kawat tujuh yang besar jadi semakin besar cabang semakin besar juga kawatnya yang harus digunai gitu nanya pun itu negeri nggak nggak juga Bu tahu wearing itu kan kita udah pohon-pohon yang masuk begini loh masuk kriteria atau masuk karakter Oh gitu jadi udah pantas udah pantas buat masuk wearing jadi enggak semua enggak semua adenium itu wajib bisa di wearing itu jadi hanya pohon-pohon tertentu doang yang pengen di wearing jadi misalkan perubahan arah geraknya yang kita merubah itu kita bisa ngelakuin cara wearing gitu dari bawah dulu Iya dari bawah kita juga enggak sembarangan kan buat gulung ininya kawatnya kadang kan main puter-puter aja kita harus tahu Iya kita harus tahu arah geraknya mau dikemanain nih cabangnya gitu kan ada ibu-ibu kadang nggak takut patah gitu tapi dia mau sebenarnya lentur ya ini maksimal maksud saya berapa senti itunya anda badahan dua aja cukup enggak sang baru lagi enggak semua jadi gini enggak enggak semua ya Bu enggak semua tuh harus di wearing harus pakai menggunakan kawat jadi hanya cabang-cabang tertentu aja yang kita pengen ubah arah geraknya kalau memang arah geraknya udah sesuai ya udah kita enggak usah gitu iya hampir banyak juga yang udah mulai mau ekspor tapi kan memang kita tuh disini kekurangan bahan Bu jadi buat Indonesia aja kita kewalahan Alhamdulillah hampir seluruh Indonesia Bu saya udah udah punya customer masih ada peluang dong ya Bu Jijaya Adinium soalnya Bang Ramon dokter masih banget nggak papa gitu oh nanti aman ya Bang aman Bu pengiriman kalau saya tuh ngejamin Bu pengiriman semua jadi sampai di tangan udah udah pokoknya dijamin sehat sehat jadi saya bantu juga perawatannya semua gitu kalau bisa konsul langsung sama saya gitu iya nanti dia bakal bagus lagi Bu pertumbuhannya tapi ini kayaknya harus yang punya jiwa seni ya Bang Iya betul Bu kalau nggak punya jiwa seni kayak saya bisa dong Bang nggak juga sih jadi kalau bisa tuh karena terbiasa sih Bu jadi cabang-cabang ini juga bisa kita tanam lagi Bu iya kita bisa ceblokin dan nanti dia bakal tumbuh lagi ini di celupin ke gitan lagi sama rotap iya nanti tumbuh nanti udah kering baru kita jadi ini juga dasar katingan juga Bu itu katingan Bu istilahnya di cutting iya cutting cutting batang betah nggak apa-apa ini dia tanpa daun sehelai pun bisa Tunggu bisa Ibu bisa dia tumbuh hai 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 enggak kan daripada satu gitu tuh nggak jelas sarannya jelek kan Nah kalau dibisa belajar metode wearing ini kan bisa cantik gitu enggak sayang-sayang kan kalau tadi yang cabang tunggal juga itu bisa dirubah lagi iya maka kan jadi cantik harus dobel gitu ya Bang ya karena itu masih kurang Oh harus lebih tinggi lagi Oh supaya bisa di iya betul bang ada nggak lomba-lomba adenium kayak gini abang pernah mengikuti kontes ada ibu dia tapi sekarang kan memang lagi jarang kemarin terakhir di Bali kita nggak ikut juga nah ikut karena kan demi iya biasanya ada di lapangan banteng oh gitu iya bau tumbuh nih Bu di bagian sisinya seperti ini lagi iya tunggu-tunggu cabang ribun ya adenium juga punya sudut pandang dari muka atau dari belakang enggak kayak kita 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 kan punya muka sama adenium juga punya muka tiga dimensi Iya dimensi ini belakangnya ini depannya gitu kan ada kalau dari sini kurang tapi kalau ibu lihat dari sini itu lebih cantik Iya ini karena ini depannya itu iya oke kayak gitu ini wearing ya buat ibu-ibu semua ini wearing kayak gini jadi bisa langsung tahapan pruning dan tataan wearing bisa langsung ter tempat keduh itu kalau udah mulai kering bagian entresnya yang dipotong itu langsung pul matahari dia nanti bakal keluar tunas sendiri nah ada kuncinya Bu ya kalau masuk tahapan pruning atau wearing ini lebih baik ganti media tanam dulu Oh nanti dia lebih over pertumbuhannya itu sebelum di running running wearing seperti iya ganti-ganti media dulu itu pruning lah utama di pruning ganti media dulu jadi nanti pertumbuhannya dia jauh lebih aktif gitu bang Rahman iya bu tadi kan orang-orang udah cerita ya kalau udah kirim kemana-mana gitu iya kalau tanamannya yang udah sold out nih iya ini udah terjual semua jadi udah pesanan ini juga pesanan jadi kita karantinain dulu sebelum dikirim jadi ada prosesnya bu gitu prosesnya ya bisa tahu dong Bang kasih tahu dong gimana caranya sebelum di packing kemudian cara packingnya terus kalau udah sampai di customer tuh harus diapain supaya nggak stress jadi kalau misalkan pengiriman itu memang adenium timbu sedikit lama Bu karena prosesnya dia tuh harus pencabutan terus terus dicuci dulu terus dikeringin dulu baru masuk proses packing sekitar 1-2 harian lah dia kalau udah kering banget baru boleh masuk packingan tapi kalau masih kalau masih basah lembab dia tuh bakal busuk daun batang gitu nah contoh di depan nih di depan udah dicabutin nih dari ini kan yang udah pada order nih yang udah pada order nanti direkap baru masuk kemari dicabutin dicabutin dicuci bonggolnya sampai dia kering iya sekitar dua harian dua harian baru masuk proses packing nah buat yang di Jabodetabek juga ini Bu ada nah kalau iya kalau buat Jakarta Depok Bekasi Bogor packingnya kayak gini iya jadi kita juga bisa pengiriman via ojek online goseng begitu bisa ambil sendiri juga kemari ini kenapa di dus ini ini jauh ini mau dikirim ke Bekasi oh gitu terus untuk daunnya sendiri gimana nih ada proses packingnya Bang kalau proses packing di sini tergantung Bu ya nah ini ini mau dipaking nih jadi kalau udah kering misalkan kita ngeliat estimasi pengiriman ya Bu ya kalau estimasi pengirimannya misalkan jangka waktunya tiga sampai tujuh hari ada yang lima hari itu kita pruning daun nah itu biar nggak busuk daunnya atau batangnya nah kalau estimasi sekitar dua tiga harian itu cukup kita kayak gini aja nah nanti dia segar Iya nanti dipaking iya langsung dipakai naik lagi proses packing nih Iya jadi udah aman buat buat ibu-ibu semua yang mau order juga nanti kita kasih linknya di bawah ya YouTube nya juga dan dan rahmanusir juga Bu ada flash sale Bu jadi bisa rebutan gitu murce-murce ada pokoknya ada di Instagram juga ada di YouTube channel juga gitu jadi enak kalau udah sampai tujuan nih Bang ya gimana kenanganannya Oh kalau buat sampai tujuan nih dan temen kan jalan jauh nih ya buat sampai tujuan buat ibu-ibu semua yang order kalau modern kalau udah sampai itu langsung ditanam aja Oh iya kalau misalkan enggak 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 ada waktu nih hari ini kalau jateng sore setengah sore mau besok nggak apa-apa besok nggak apa-apa di angin-angin dulu yang penting jangan direndam Rahman tuh nggak pernah saya tuh nggak pernah nggak pernah nyaranin buat direndam B1 buat direndam air biasanya kan kayak gitu biar nah biasanya rendam dulu B1 jangan kalau bisa langsung tanam aja langsung tanam aja nanti kalau udah misalkan dia ada stabil sekitar 23 harian baru bisa dipakai B1 atau seminggu dia lebih bagus gitu yang penting pasir malang sekam bakar sama kambing Hai kambing itu perbandingannya satu banding seperempat banding satu 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 sekam satu pasir malang seperempatnya nih Oh iya kohe gitu ya saya juga udah ada bu nah medianya iya jadi kalau mau order juga kita udah siap iya media udah ke seluruh Indonesia ini Bu jadi udah siap pakai oke udah siap pakai jadi pakai karena juga harus padat kasih tisu basah Enggak malah nanti lembab malah busuk Oh seperti itu ya Iya Nah itu cara pakinya kayak gitu nanti buat yang jadi Rahmanul seri buat adenium itu udah aman Bu mau ke seluruh Indonesia luar pulau udah aman karena kita udah pakai karantina oh gitu jadi udah aman kita oke silahkan ibu-ibu yang berminat borong adeniumnya Bang Rahman mau bunga warna apa aja sudah kesediah banyak bisa follow aja di Instagram Rahmanul seri ada YouTube-nya juga Rahmanul seri terus Facebooknya juga Rahmanul seri ada di Marketplace software juga Rahmanul seri itu semua Rahmanul seri iya Uuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 1 juta karakter yang bisa kita nikmati dari bawah sampai atas dari batang, bonggol, daun semua kita bisa nikmatin ya buat petani-petani di Indonesia tetap semangat bagaimana adenium Indonesia itu bisa jadi kiblat bisa jadi kita bisa eksperimen-eksperimen terbaru buat seluruh pencinta adenium di seluruh penjuru Indonesia pokoknya tetap semangat itu harapan raman buat teman-teman semua agar kita juga bisa jangan sedikit-dikit kita impor jangan sedikit-dikit kita impor kita harus punya juga spesies-spesies terbaru adenium di Indonesia itu aja sih biar lebih semangat buat petani semua karena prospeknya ke depan bagus banget buat adenium terima kasih bang iya bu sama-sama saya juga makasih banyak buat kunjungan ibu kemari ya kayak gini ala kadarnya kebun saya gitu saya juga pengen banget bagus gitu tapi gak sempat sampai bagus ya udah habis udah habis ya sangat-sangat banyak peminatnya ya betul bu peminatnya bener-bener banyak banget di Indonesia karena masih sedikit yang tahu bahwa adenium itu bener-bener ada parian bunga tumpuk bu itu yang banyak orang tahu kan cuma sekedar adenium itu bunganya single pink kecil merah putih ternyata ada ungu kuning pokoknya udah banyak banget bar warnanya baik demikian ibu-ibu acara webinar kita kali ini semoga webinar kali ini bermanfaat bagi kita semua amin amin dan mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak kami sengaja dan terima kasih banyak sampai bertemu lagi di acara webinar berikutnya terima kasih wassalamualaikum terima kasih berikutnya terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton